Intro Anak korban pembunuhan di Depok jadi tersangka pembunuh ibunya. Polsek Metro Taman Sari tangkap tiga pelaku pengeroyok pemuda hingga tewas. 400 personel Polda Dusa Tenggara Barat amankan FIM Asia Road Racing Championship 2023 di sirkuit Mandalika. Selamat siang pemirsa. Presisi siang kembali hadir edisi Senin 14 Agustus 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotin Sulu inilah presisi siang selengkapnya. Polisi menetapkan RAD sebagai pelaku pembunuhan terhadap ibu kandung dan penganiaya ayah kandungnya. Polisi menyebut motif pelaku lantaran sakit hati kepada kedua orang tuanya. Kasus pembunuhan di Depok, Jawa Barat ini terjadi pada Kamis 10 Agustus lalu. R.A. pria berusia 23 tahun ini hanya bisa tertunduk menyesali perbuatannya. Kamis 10 Agustus lalu, ia menghabisi nyawa ibu dan menganiaya ayahnya sendiri. R.A. beralasan nekat melakukan perbuatannya karena terdorong rasa sakit hati oleh ucapan orang tuanya dan kerap dimarahi. Tetangga sekitar segera mendatangi rumah korban setelah mendengar suara minta tolong dari saksi korban. Pertama kali melakukan pembunuhan terhadap saudari Sri Widya Tuti, di mana pada saat itu saudari Sri Widya Tuti sedang tutup di meja makan. Kemudian oleh pelaku itu ditusuk menggunakan pisau. Bisa dibaca pisau, bisa dibuat guna. Di mana mengenai leher, kemudian dada, sempat paha, yang tentunya mengenai organ pintas dari korban. Setelah itu, setelah 15 menit, tersangka melihat saksi korban Apsal Ibar Bihazis yang merupakan ayah kandung. Tersangka sendiri masuk ke rumah, kemudian langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan lagu loginya. Tapi awal mulanya dia menggunakan bagian belakang dulu, bagian sebelahnya ini mengenai kepala. Sebelum peristiwa yang mewujudkan tetangga sekitar, kedua orang tua tersangka sempat menanyakan laporan keuang nusaha yang diwariskan kepada tersangka. Namun R.A. tidak bisa menjelaskan sehingga terjadi keributan di antara anak dan orang tua. Saya menyesal atas peristiwa yang diwariskan. Saya menaruh. Saya menaruh. Seperti yang saya setiap hari yang harus menaruh. Saya setiap orang tua. Saya tetap menyesal atas peristiwa yang diwariskan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Tim Liputan, Polri TV Pemirsa polisi mengungkap kasus penemuan mayat pemuda berinisial ICS 23 tahun di Jalan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Mayat ditemukan pada kami 10 Agustus 2023. Korban tewas akibat dikeroyok tiga temannya, Ustai Usaib. Pesta Sabu Rekaman CCTV ini jadi salah satu petunjuk polisi menemukan para pelaku pembunuhan terhadap mayat seorang pria yang ditemukan di Jalan Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. ICS, pemuda berusia 23 tahun ini, tewas Usai Pesta Sabu dikeroyok tiga temannya. Polsek Metro Taman Sari mengamankan tiga pelaku berinisial HN 28 tahun, FD 25 tahun, dan perempuan berinisial SR 23 tahun yang merupakan kekasih korban. Pengorakan terjadi setelah mereka menggunakan sabu, korban merasa dijebak oleh teman-temannya. Tersangka HN berperan memukul kepala korban sebanyak tiga kali, serta menginjak kepala dan perut korban. Tersangka FD berperan memukul kepala korban sebanyak tiga kali, dan tersangka SR memegang pundak dan memukul kepala korban sebanyak satu kali. Usai ditangkap ketiga pelaku juga di tas urin, hasilnya mereka positif mengonsumsi sabu. Pada tanggal 10 Agustus, ya sekira pukul 7 pagi, ya kita Polsek Metro Taman Sari mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada pria. Bahwa ada pria meninggal dunia di putaran kompas di Hayam Murug, Taman Sari, Jakarta Barat. Selanjutnya, unit reskrim Polsek Taman Sari, ya bergabung dengan sat reskrim Polsek Taman Sari, melakukan Forest Metro Jakarta Barat, sat reskrim Forest Metro Jakarta Barat, melakukan scientific investigation crime. Nah, dari mulai mayat atau jenazah ini kita tangani, kita lanjut bawa ke keramat jati. Selanjutnya, kita lakukan identifikasi oleh tim IDEN Forest Metro Jakarta Barat. Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim Forest Metro Jakarta Barat, diketahui bahwa korban berinisial ICS, berusia 23 tahun yang beralamat di Cenggarek, Jakarta Barat. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan luar mayat oleh tim Forensik Dr. RS Polri Kermatjati, korban diduga mengalami kekerasan benda tumpul pada bagian kepala. Selanjutnya, dilakukan tindak lanjut otopsi terhadap jenazah dan bisa dipastikan bahwa kematian korban akibat kekerasan benda tumpul. Dari hasil tersebut, tim gabungan melakukan penyelidikan. Penyelidikan dari mulai CCTV. Jadi kita mulai melakukan pencarian CCTV dan menganalisa CCTV dari mulai TKB Sampai dengan kita ketahui bahwa sebelum meninggal di TKB, korban bersama dengan rekan-rekannya menginap di sebuah kos harian di Jalan Hayaburuk. Selanjutnya, atas informasi tersebut, tim gabungan melakukan penyelidikan dan pada tanggal 10 Agustus dini hari, ketiga orang, rekan-rekannya dapat kita amankan. Dapat kita amankan. Selanjutnya, kita melakukan interogasi. Interogasi dan juga pemeriksaan saksi-saksi. Jadi sebelum kita mengamankan tiga orang ini, sudah enam orang saksi kita periksa. Berkaitan dengan perkara ini, dilanjut lagi dengan tiga orang yang kita duga sebagai pelaku. Dari hasil interogasi kepada para pelaku tersebut, Bahwa sebelumnya, para tersangka ini bersama korban dan menginap di hotel, di kosan harian di Jalan Hayaburuk untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabun. Dari selesai menggunakan narkotika tersebut, korban merasa paranoid dan menduga bahwa ia didepak oleh ketiga rekan-rekannya. Sehingga kunci kamar kos tersebut disembunyikan di dalam celana korban. Mendengar korban teriak-teriak dan juga korban tidak mau menyerahkan kunci, para tersangka marah dan mulai melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Atas perbuatannya ketiga tersangka dikenakan pasal 170, ayat 2 ketiga KUHP tentang kekerasan dan penganiayaan. Tim Humas, Polsek Metro Tamasari, Polres Metro Jakarta Barat, melaporkan Tupori TV. Untuk memerangi narkoba dan masalah kenakalan remaja, Polres Simalungun menggelar kegiatan Minggu Kasih. Ini merupakan pelaksanaan program Quick Wins Presisi Polres Simalungun dengan fokus pada implementasi optimalisasi pelayanan publik. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung memimpin pelaksanaan kegiatan Quick Wins Presisi Minggu Kasih di GKPS Purbasari Nagosari Purbasari. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan membuka ruang komunikasi langsung antara Kapolres dan personil Polres Simalungun dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, perkara-perkara publik dapat langsung didengar dan ditangani termasuk kritik, saran, dan aduan masyarakat. Dalam sambutannya, Kapolres Simalungun menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kepercayaan publik terhadap Polri. AKBP Ronald juga menjelaskan pentingnya peran gereja dalam merawat toleransi antarumat beragama dan memberikan siraman rohani kepada jemaat. Kapolres Simalungun juga mengajak gereja untuk bersama-sama ikut berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda. Semua menjaga putera puteri kita, menjaga saudara kita, menjaga keamanan kita, menjaga keamanan kita, supaya tidak tercubus kepada hal-hal yang bergabung, tidak jatuh di dalam penyakit nanak rohan, tidak jatuh kepada penyakit kalp remaja. Karena kita tahu bahwa ini tidak, bahwa keamanan-keamanan muda kita sekarang ini kalau tidak kita kerasi, akan bisa terser. bagaimana keamanan wajah yang bisa kekalian bergaul-keaman, omografi, melawan orang-orang, melawan orang, mungkin ada yang tidak tahu atau tidak bikin keamanan-keaman. Itu adalah kenapa kita keamanan yang tidak, yang kamu tidak dekat, antisipasi dari awan, dari luar, itu tidak akan berdampak pada dan berdampak di keamanan. Kalau orang sudah tidak mengagumkan, kalau orang sudah tidak tahu beribadah, kalau orang yang rasa muda, manusia sudah tidak tahu bersyukur oleh Tuhan, maka akan banyak, dan akan sedikit banyak memanuhi perilaku sifatnya. maka kalau sudah calder itu tidak terlaku, akan terjadi yang dia menunjukkan orang kejalanan. Maka kalau sudah terjadi kejalanan, maka polisi itu tidak susah. Polisi itu tidak akan terlaku. Maka dari itu, bahagian sekalian, kami memohon dukungan. Minimal kita bisa menjaga diri kita, minimal kita bisa menjaga keluarga kita, semuanya tidak baik sebagai polisi, maupun sebagai telah-telah kejalanan. Kegiatan ini juga diikuti oleh pejabat utama Polres Simalungun, Jemaat GKPS Purbasari, dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, Kapolres Simalungun juga menyerahkan tali asih Polres Simalungun kepada pengurus gereja. Tim Humas Polres Simalungun, Pol daerah Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.